Selamat menikmati Selamat menikmati hadirat dan kebaikannya Tuhan Yesus memberkati Bapakku datang menyembahmu disini Ku percaya kamu ada bagiku Bapakku datang menyembahmu disini Ku percaya kamu ada bagiku Tak usah ku takut sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang kau di dalamku Tak usah ku jamas kau penghiburku Saat ku lemah kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Jai perkasa Ku buatanmu Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Jai perkasa Ku buatanmu Ku buatanmu Ku buatanmu Ku buatanmu Ku buatanmu Ku buatanmu Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku buatanmu Ku nyanyi haleluya Ku스�is Ku buatanmu Ku buatanmu Kau nyanyi haleluya Kau nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai perkasa Perbuatanmu Kau nyanyi haleluya Kau nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai perkasa Perbuatanmu Di hidupku Kau nyanyi haleluya Ku tidak takut Sebab kau besertaku Ku tidak dihimbang Sebab engkau halaku Engkau menegukanku Bahkan menolongmu Kau batu karangku Yesus Tuhan Yesus Memegangku Dengan tangan kananku Yesus memberiku Kemenangkan Yesus Yesus Memegangku Yesus 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 Sebab kau besertaku Ku tidak dihimbang Ku tidak dihimbang Sekarangku Yesus 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 Memegangku Dengan tangan kananku Dengan tangan kananku Yesus Yesus Memberiku Kemenangkan Yesus Yesus Memegangku Dengan tangan kananku Yesus Yesus Memberiku Kemenangkan Yesus Memegangku Dengan tangan kananku Yesus Yesus Memberiku Kemenangkan Yesus Kemenangkan Memegangku Dengan tangan kananku Dengan tangan kananku Yesus Yesus Memberiku Yesus Yesus Memberiku Memberiku Kemenangkan Yesus 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 Baik warga kerajaan Saya sudah bersama dengan Bapak Rudy Antowi Bisono Dan kita hari ini Kita akan berbincang-bincang Pak Rudy ya Mendengarkan kesaksian yang luar biasa Bagaimana Tuhan Bekerja luar biasa dalam hidupnya Baik sebelumnya Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak kami mengucap syukur Bapak Kalau dalam episode kali ini Di Kraya Sok Victoria Kami bisa kembali Mendengarkan betapa hebatnya Karyamu betapa hebatnya Pekerjaanmu dalam setiap hidup kami Ya Tuhan Dan biarlah Bapak Melalui setiap kesaksian ini Bapak kami semakin diyakinkan Kami semakin dapat Kekuatan dan pengharapan Bahwa pekerjaanmu Rancanganmu selalu sempurna Atas hidup kami ya Tuhan Biarlah kami mendengarkan kesaksian ini Dengan penuh rasa syukur Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Baik warga kerajaan Kita akan langsung saja Berbincang-bincang Saya akan tanya terlebih dahulu Pak Rudy Sebelum Corona Akademi ini Berlangsung Pekerjaannya apa Pak? Jadi Pekerjaan saya itu Sudah distribusi Untuk At-at listrik Kita lebih banyak Menjual ke Toko Proyek Dan hotel-hotel Ya bisa dibilang 50% Apa yang kita kerjakan itu Di sekitar Perhotel dan pariwisata Distributor partai besar Berarti ini ya Ya benar Oke Nah Dampak pandemi ini Terhadap bisnis Bapak? Ya dampaknya Sangat Sangat besar ya Ya kita bisa bilang Dari bulan Februari Itu kita sudah merasakan Ya kenapa kita merasakan Karena Efek dari hotel itu Sudah terasa ya Kita tahu Pandemi terjadi Di bulan Desember akhir Di Cina Januari Februari Cina sudah benar-benar Lockdown Jadi turis Cina sudah Totally udah Sepi di Bali Jadi Waktu dari sana aja Kita sudah terasa Omset saya sudah turun Sekitar 30% Di Februari ya Di Februari Masuk bulan Maret Turun kita turun 50% Masuk bulan April Sudah turunnya Sampai 70-80% Jadi kita sudah Benar-benar Berdampak sekali Itu sangat-sangat berdampak Sangat sekali Respon yang Bapak lakukan Ketika hal itu terjadi Boleh cerita Jadi Panik Panik ya Umumlah Manusiawi ya Manusiawi Panik lah ya Saya bilang Karena apa Pada waktu itu Saya berpikir Tidak sampai separah itu Kita di Indonesia Tidak sampai separah Kayak di Cina Tapi pada waktu Awal April Itu terjadi Tiba-tiba surat-surat Dari hotel Dari proyek Itu bermunculan Di email Setiap hari kita terima surat Ini bukan surat cinta ya Bukan surat cinta Ini surat Menyatakan bahwa Mereka Tutup Mereka tidak bisa Melakukan pembayaran Dan mereka akan Kapan akan melakukan pembayaran Nah itu Tidak jelas Sampai mereka buka Baru mereka membayar Jadi Pada waktu itu Yang saya lakukan Adalah Ukur Ukur nafas saya Ini resource saya Tinggal beberapa banyak Karena Piutang-piutang proyek Piutang-piutang hotel Saya total semua Tidak ada yang bisa bayar Total is stock Jadi kita mulai Atur nafas Pada waktu itu Saya berpikir Ini kalau Cina Tiga bulan Saya atur nafas Tiga bulan Cukup lah Waktu itu Masih ada pd Sedikit lah Tapi ternyata Setelah saya ikut Beberapa seminar Dari Beberapa pakar Mengatakan Pandemi bisa Sebulan-bulan Paling cepat juga 6 bulan Jauh ya pak ya Jauh Jauh sekali Dari prediksi awal Akhirnya saya Atur nafas ulang Saya atur nafas ulang Bikin rencana-rencana Skenario-skenario terburuk Akhirnya Penyesuaian lah kita Penyesuaian cut loss Cut budget Dan sebagainya Yang melakukan efisiensi Gaji direktur Terima gaji direktur Gaji direksi Gaji karyawan Semua potong rata Sudah 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 gak mau Gimana lagi Sudah Jadi langsung ambil Membuat perencanaan yang baru ya Perencanaan yang baru Relaksasi juga kita Ajuin Ada beberapa temen Ini kan pandemi juga gak lama Lalu juga lancar Enggak Saya mau Memprediksi yang terburuk Kalau misalnya 9 bulan Setahun bagaimana Itu yang saya ambil Ternyata Kalau emangnya nanti Bisa cepat Ya saya bayar lagi Relaksasi Utang-utangnya saya cepetin Oke Sebagai seorang pengusaha Yang cinta Tuhan Dan juga Taat dengan firman Tuhan Yang berintegritas ya Mempraktekan kasih Saya mau tanya Ada yang di PHK gak Pak Dari perusahaan Bapak Jadi kalau di PHK Kita tidak ada Jadi pada waktu itu Masuk bulan April Yang saya lakukan Saya hanya melakukan Penyesuaian gaji Jadi Subsidi Apa gue subsidi Tunjangan harian Saya hilangkan semua Ya Saya lihat sampai Dengan awal Juli Pada waktu itu saya bilang Ya kita April Awal April kita meeting Nanti awal Juli kita meeting lagi Kita evaluasi per kuartal Ternyata masuk bulan Juli Gak ada gejala Mau Tanda-tanda mau Berakhir Berakhir Semakin parah Iya Saya lihat semakin parah Akhirnya Saya kumpulkan lagi semua tim Saya bilang Terpaksa saya mengambil kebijakan kedua Dalam Saya mengambil kebijakan kedua itu Saya bilang sama tim Yang pasti karyawan-karyawan yang Kurang produktif Kita rumahkan PHK tidak Tidak PHK Tapi kita rumahkan Dalam arti dirumahkan itu BPJS tenaga kerja BPJS kesehatan Masih kita bayar full Terus kita juga masih Kasih mereka Tunjangan sembako Kewajiban-kewajiban pokok Seperti itu Ya Kalau tidak Mereka kesehatan mereka dapat Terus sembako mereka dapat Terus saya membiarkan mereka Kalau memang terpaksa kamu Harus kerja tempat lain Kerjakan Ini bukan hal yang mudah Kami percaya juga Setiap pengusaha yang mendengarkan Tayangan Crash of Victory pagi hari ini Pasti akan merasakan bahwa ini Tantangan yang memang harus dihadapi ya Baik Pak Rudy Saya pengen tahu Mujisat yang terjadi Yang Pak Rudy Tidak pernah sangka-sangka Di Corona Academy ini Yang berdampak pada usaha Bapak Ya jadi Kita tidak bisa Tinggal diam Kita tidak bisa tinggal diam Saya bilang tetap kita harus beraktivitas Proyek besar tidak ada Saya bilang ya lakukan proyek kecil lah Dari rumah ke rumah Door to door Ada kruku renovasi Semua masuk Yang dulu kita incarnya itu Angka di atas 100 juta Angka di atas 500 juta Saya bilang 1 juta 2 juta Kerjakan saja Saya bilang Makan semua proyek saya bilang Tapi ternyata Setelah jalan beberapa lama Ternyata Ada proyek-proyek yang Level medium ya Menengah Renovasi Restoran Renovasi cafe Itu ada Kita dapatin lagirnya Dari sana kita Ada semangat lagi ya Tim kita sudah mulai semangat ya Tapi ada satu cerita yang Luar biasa Di dalam Apa namanya Akhir-akhir ini Dimana kita Sedang mengejar proyek yang cukup besar Dimana kita itu Bisa dibilang Underdog ya Cuma underdog Sebagai pembanding Karena kompetitor bermain dengan Uang dan sebagainya Interpin dan sebagainya Yang dimana kita gak mau ikutin Di sana Sampai tadi sebelum rekaman ini Itu Saya masih dapat kabar Bahwa kompetitor Tidak siap Untuk menyediakan contoh unitnya Tender gitu ya Kita diminta untuk bikin contoh unit Mereka sudah ditunggu-tunggu selama hampir 2 bulan Bahwa contoh unit yang dijanjikan kompetitor gak siap Saya bilang sama tim saya Ada gak ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi remah kekuatan di masa-masa seperti ini Pak? Ada Kita bekerja sama-sama warga kerajaan ya Ayat favorit saya ya Di saya 41 Ayat 10 Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Nah jadi Saya Kalau baca ini Saya tuh merasa Bahwa Kita tuh berjalan sama Tuhan Saya tuh merasa Saya tuh anak kecil Ya anak kecil yang dituntun Ya dituntun sama orang tua Kalau mau jatuh Ada yang nolong Ya Kalau kita mau nubruk Ada yang nolong Ya Tuhan yang pegang tangan kanan kita Jadi kita gak akan Jatuh Wow Luar biasa sekali Jadi warga kerajaan Kita sudah sama-sama menangkau Kesaksian yang luar biasa Kalau boleh disimpulkan Ada satu pelajaran penting Yang didapatkan di masa Corona Academy ini Sebagai seorang pebisnis yang Tetap menjaga integritas Pak Ya Sulit Pak Silahkan Pak Jadi Kita harus akui dulu Bahwa Memang bisnis kita bermasalah Itu yang pertama Ya Karena begitu kita akui Kita terbuka sama teman-teman Banyak inset-inset yang kita bisa dapetin Ini bagaimana cara kita bisa survive Itu banyak bisa kita dapetin Akhirnya Jalan demi jalan itu pasti akan dapat ide-ide Dari teman-teman dekat Terutama dari teman-teman dekat Kita dapatnya Yang kedua adalah Kita harus tetap bergerak Tidak boleh berhenti Ya karena Banyak di luar sana Mengajarkan Kalau bisa Ganti kapal Saya bilang Gak bisa ganti kapal Karena di kapal yang ini Terlalu banyak sudah investnya Jadi gak semudah itu Untuk ganti kapal Jadi kapal yang lama Tetap harus diurus Harus tetap diurus Dimentain Sayang juga Karena ada Timnya semua ada di sana Di sana ya Berkaitan dengan Harkat hidup orang banyak juga ya Jadi gak bisa Jadi harus tetap dikerjakan Seminim mungkin Gak apa-apa Bukan di kondisi yang perfect Gak apa-apa Tapi maksimalkan Apa yang ada Karena di sana tetap ada Masih Berkat-berkat kecil Tetap ada Dan percaya sama Tuhan Tuhan yang menonton kita Percaya sama Tuhan Tuhan yang menonton kita Baik warga kerajaan Anda pasti mendapatkan Kekuatan yang baru Mendapatkan insight Mendapatkan inspirasi Dari kesahsian Dari Bapak Udi Yantowi Bisono ini Dan kita akan bertemu kembali Dalam program Kerasa Fitri berikutnya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati